Setan Harpa Jilid 7. Bab 19. Dengan suatu lompatan maut ia menerjang ke muka, harpa besinya disertai dengan tenaga serangan yang kuat disodok ke depan menghantam tubuh jago pedang setan iblis, sungguh hamat dasyat serangan tersebut. Berbarengan dengan serangan yang dilancarkan Ong Boon Kim, jago pedang setan iblis menggetarkan pula pedang mestikanya, cahaya tajam berkilauan dan ia melancarkan serangan kilat. Hampir boleh dibilang kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Bayangan manusia berkelebat lewat, tak kuasa lagi Ong Boon Kim terdesak mudur sejauh tiga langkah, di saat yang amat singkat ternyata jago pedang setan iblis telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Kecepatan dalam melancarkan serangan, ketepatan dalam perubahan jurus, semuanya mencerminkan bahwa dia adalah seorang jago pedang kenamaan. Dari ketiga jurus ancaman inilah Ong Boon Kim menyadari bahwa keadaannya pada hari ini jauh lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan. Apa yang tersiar dalam dunia persilatan ternyata memang bukan nama kosong belaka, ilmu silat yang dimiliki jago pedang setan iblis berkali-kali lipat lebih tinggi daripada kepandaian sendiri. Paras muka jago pedang setan iblis pun agak berubah setelah menyaksikan kelihayan Ong Boon Kim, dia tidak menyangka kalau dengan usianya semudah itu ternyata ilmu silatnya sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Ia tertawa dingin. Hehm, tak kunyana kalau ilmu silatmu sudah mencapai tingkatan setinggi ini aku lihat ilmu silat dari Coak Wancu juga sangat hebat. Bagaimana kalau rasakan lagi beberapa jurus serangahku ini berbareng dengan selesainya ucapan tersebut, sebuah serangan kilat kembali dilancarkan. Pada saat ini, hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah jago pedang setan iblis, di bawah serangan kilat dari Ong Boon Kim itu, pedang mestikanya berputar membentuk selapis cahaya pedang yang mana dengan cepatnya menyelimuti seluruh tubuh anak muda itu. Suatu pertarungan sengit akhirnya pun dimulai. YAA, pertarungan ini merupakan suatu pertarungan yang mempertaruhkan mati hidup kedua belah pihak, barang siapa kalah dalam pertarungan tersebut maka hilanglah harapannya untuk melanjutkan hidup. Dalam waktu singkat kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertarungan sengit yang luar biasa dasyatnya. Bayangan harpa, cahaya pedang disertai desingan angin tajam menyambar dan menderu tiada hentinya, sungguh mengerikan sekali pemandangan pada waktu itu. 15 jurus 20 jurus Dalam waktu singkat 50 jurus sudah dilewatkan tanpa terasa. Bumi serasa bergoncang, sinar rembulan serasa pudar, sungguh amat mendebarkan sukma keadaan itu. Tapi pada saat itulah Ong Bun Kim sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kepayahan, peluh dingin telah membasai jidatnya, wajahnya pucat dan napasnya agak tersengal. Sebaliknya keadaan jago pedang setan iblis makin lama semakin kuat dan serangannya makin lama semakin gencar, seakan-akan air bah yang menggulung lewat-melewati tanggul yang jebol. Keadaan Ong Bun Kim bertambah kritis, ia semakin sadar bahwa lebih banyak bahaya baginya daripada keuntungan, selembar jiwanya bagaikan berada di ujung tanduk. Tiba-tiba, jago pedang setan iblis membentak keras, pedang mustikanya digetarkan ke muka melancarkan sebuah serangan. Di balik serangan itu terkandunglah tiga macam perubahan yang tak sama, daya penghancurnya luar biasa dan menggetarkan sukma. Ong Bun Kim tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, buru-buru ia berkelit ke samping. Tapi sebelum tubuhnya sempat menghindar ke samping, jago pedang setan iblis sudah memburu ke depan, telapak tangan kirinya langsung diayunkan ke muka. Blaang dengan telak serangan tersebut bersarang di dada Ong Bun Kim, ini mengakibatkan si anak muda itu muntah darah segar, tubuhnya mencelat sejauh satu kaki lebih dan terjatuh tepat di tepi jurang. Jago pedang setan iblis tertawa dingin, ajaknya, HMMM, cuma mengandalkan kepandayan seperti ini berani mencari aku untuk membalas denem. Bangsat, temui saja arwah ayahmu di alam baka diiringi suara tertawa dingin, tiba-tiba ia menerjang ke arah Ong Bun Kim, cahaya tajam berkilauan dan langsung membacok ke arah batok kepala si anak muda itu. Suasana menjadi tegang dan keadaan sangat kritis, sedetik sebelum tusukan itu bersarang di tubuh Ong Bun Kim, mendadak si anak muda itu melejit ke udara dengan mempergunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, setelah itu membuat gerakan setengah pusur di angkasa. Berbareng dengan lejitan tersebut, secara tiba-tiba harpa besinya ikut pula disambit ke depan. Tindakan ini sama sekali di luar dugaan Mokui Kiam Jin, ketika menyadari akan datangnya ancaman, untuk menghindar tak sempat lagi dan Belang tanda seru tubuhnya terhajar telak oleh serangan tersebut, sambil muntah darah tubuhnya terjungkal ke tanah. Ong Bun Kim sendiri karena harus melancarkan serangan dengan mempergunakan segenap kekuatan yang dimiliki, isi perutnya mengalami gonjangan keras, sambil muntah-muntah darah segar, ia jatuh tak sadarkan diri. Pelan-pelan jago pedang setan iblis bangkit berdiri, sambil menyeka noda darah di ujung bibirnya ia tertawa dingin, kemudian merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar tiga batang pedang kecil yang tipis seperti daun yang liu dan bersinar tajam. Itulah pedang liu yap kiam, senjata andalannya yang paling tangguh. Ku bunuh kau bajingan cilik bentaknya. Tiba-tiba seseorang menjerit keras, tahan di tengah bentakan tersebut tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, cepat-cepat jago pedang setan iblis menarik kembali pedang liu yap kiamnya sambil mengalihkan sorot matanya ke arah gelanggang, tapi dengan cepat paras mukanya berubah. Rupa-rupanya kau ternyata orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah Coa Syokoh, putri dari jago pedang setan iblis. Kemunculan Coa Syokoh secara tiba-tiba di tempat itu sungguh berada di luar dugaan siapapun, apalagi muncul dengan wajah hijau membesi. Ayah, kau tak boleh membinasakan dia, teriaknya keras-keras. Kenapa tanya jago pedang setan iblis dengan suara tak kalah kerasnya? Kau telah membinasakan suamiku, aku tidak membunuhnya, ayah, aku tahu kau telah membunuhnya, sekarang apakah puteraku juga akan kau bunuh juga dia dia adalah putramu benar hasil hubunganmu dengan Fang Pak Bun. Ayah, kau jangan menghina aku pekek Coa Syokoh dengan suara penasaran. HMM masa dia adalah anak hasil hubunganmu dengan silatah dari empat samudera ongsiliat, benar kalau begitu, aku lebih-lebih tak dapat melepaskan dirinya paras muka Coa Syokoh berubah hebat jeritnya. Ayah, sejak semula aku telah memberitahukan kepadamu aku tidak mengakui dirimu sebagai putriku, lagi, baik, jika kau ingin membinasakan dirinya bunuhlah aku lebih dahulu aku tidak ingin membunuhmu kalau begitu, lepaskanlah dia. Tidak, hayo minggir kau dari hadapanku diiringi bentakan nyaring, jago pedang setan iblis menerjang maju ke arah depan dan menghampiri Ong Bun Kim. Berhenti bentak Coa Syokoh pula. Jangan memaksa aku untuk turun tangan kepadamu Coa Syokoh berdiri dengan wajah menyeramkan matanya melotot besar dan wajahnya menyeringai seram, keadaannya sungguh mengerikan. Kau berani teriak jago pedang setan iblis penasaran. Di tengah bentakan nyaring, mendadak ia maju ke depan sambil melepaskan sebuah serangan kilat ke arah Coa Syokoh. Ayah teriak Coa Syokoh dengan kaget. Seruling peraknya digetarkan keras dan digunakan untuk menangkis serangan pedang dari ayahnya tapi secara tiba-tiba ia menarik kembali senjata serulingnya itu, ia tak berani bertarung melawan ayahnya sendiri. Tubuhnya cepat-cepat berkelit ke sampit lalu melayang lima depa ke belakang. Baru saja Coa Syokoh bergeserak mundur, tiba-tiba ia saksikan pedang liuyap kiam di tangan kiri jago pedang setan iblis telah dilontarkan ke arah tubuh Ong Bun Kim. Di antara kilatan cahaya putih yang membelah angkasa, seperti orang kalap Coa Syokoh berteriak, kau, seperti orang gila ia memburu ke arah Ong Bun Kim. Mendadak terdengar jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian, pedang liuyap kiam yang terakhir telah menembusi punggung perempuan tersebut. Sedangkan dua bilah pedang liuyap kiam yang pertama telah menembusi pula punggung Ong Bun Kim, yang tertinggal hanya sebuah gagang pedang kecil yang berwarna putih, darah bercucuran keluar dengan derasnya. Coa Syokoh sambil menjerit kesakitan ikut roboh pula ke atas tanah, sekujur badannya basah oleh darah. Jago pedang setan iblis merasakan sekujur badannya gemetar keras, mimpi pun dia tak menyangka kalau putrinya akan menjadi tameng bagi anak muda itu, untuk sesaat lamanya ia berdiri tertegun saking kaget dan terkesiapnya. Sesudah roboh ke tanah, Coa Syokoh kembali merangkak bangun, wajahnya mencerminkan sinar kengerian yang menggidikan hati, matanya beringas dan memancarkan sinar garang, sambil memimbing bangun Ong Bun Kim yang tidak sadarkan diri teriaknya keras-keras, Ayah, bunuhlah kami berdua jago pedang setan iblis bagaikan sedang menghadapi suatu peristiwa yang mengerikan baginya, ia cuma berdiri mematung di sana tanpa bergerak sedikit pun jua. Mendadak dari atas puncak itu Coa Hang sana berkumandang suara pekihkan nyaring, menyusul munculnya tiga sosok bayangan manusia, mereka adalah perempuan cantik berbaju kuning serta dua orang manusia aneh cebol lagi bungkuk itu. Kuancu, kau tidak, apa-apa bukan aku tidak apa-apa. Ayah teriak Coa Syokoh tiba-tiba, jika kau tidak akan membunuh kami berdua lagi, kami akan segera pergi meninggalkan tempat ini jago pedang setan iblis masih tetap berdiri mematung di tempat semula bergerak sedikit pun tidak. Melihat itu, sambil menggigip bibir Coa Syokoh segera menutul kakinya di permukaan tanah dan berlalu dari situ. Tiba-tiba bayangan manusia berbaju kuning berkelebat lewat, perempuan cantik berbaju kuning atau tongcu bagian hukuman dari HO Ukuan itu sudah menghadang jalan perginya, mau apa kau bentak Coa Syokohoh segera. Jangan harap kalian bisa pergi dari sini, biarkan mereka pergi tiba-tiba jago pedang setan iblis membentak nyaring. Bentakan tersebut bukan saja sama sekali di luar dogaan Coa Syokohoh, bahkan perempuan cantik berbaju kuning itu pun akan merasa tertegun dan untuk sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan. Setelah tertegun sesaat, perempuan cantik berbaju kuning itu baru berkata dengan hormat, baik jangan khawatir, biarkan mereka pergi kata jago pedang setan iblis lagi dengan suara dalam. Dalam tiga hari mereka pasti akan mampus karena keracunan, sekalipun HO Atu hidup lagi juga tak nanti bisa selamatkan jiwa mereka berdua, belum habis perkataan itu diucapkan, kembali ada sesosok bayangan kuning berkelebat menuju ke arah puncak. Tebing, dia adalah seorang kakek berbaju kuning, sikapnya tampak gugup dan tergesa-gesa sekali. Tongcu penyampai perintah, ada urusan apa membuatmu tampak gugup sekali tanya jago pedang setan iblis dengan kening berkerut. Lapor-lapor kuancu ada kejadian kurang, kurang menguntungkan seru Tongcu penyampai berita gelagapan. Apa yang telah terjadi? Laporkan pelan-pelan bunga-bunga iblis dari neraka, mengapa dengan bunga iblis dari neraka ia telah tiba di lembah kita mau apa dia datang kemari? Dikatanya jika Ong Bun Kim tidak diserahkan, maka dia akan membunuh seluruh anggota perguruan kita, dia berada di mana sekarang? Tanya jago pedang setan iblis dengan wajah berubah. Berada di mulut lembah sebelum jago pedang setan iblis menjawab sesuatu, Choa Shokoh telah mempergunakan segenap tenaga yang dimilikinya untuk mengempit Ong Bun Kim lagi turun ke bawah bukit. Lu Heng Chu jago pedang setan iblis segera membentak. Choa Shokoh siap menerima perintah beritanda kepada seluruh anggota perguruan kita, jangan halangi perjalanan mereka berdua baik. Dengan mengempit tubuh Ong Bun Kim, Choa Shokoh berhasil menuruni tebing tanduk naga dan kabur keluar dari lembah tersebut. Sesungguhnya karena apa ia bersedia mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan Ong Bun Kim? Karena kasih sayang seorang ibu? Atau karena maksud tujuan lain? Tentu saja kemungkinan pertama jauh lebih besar daripada kemungkinan kedua, seandainya bukan ibu kandung sendiri, mana mungkin ia rela mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan jiwa Ong Bun Kim. Biasanya, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya akan tercermin pada saat keadaan menyangkut mati hidup seseorang. Waktu itu, Choa Shokoh sambil mengempit tubuh Ong Bun Kim sedang meluncur keluar dari lembah naga hijau, sepanjang perjalanan mereka tidak menemui kesulitan atau hadangan-hadangan apapun. Akan tetapi, justru karena harus kabur sambil membawa beban berat, darah yang mengucur keluar dari mulut luka bekas tertembus pedang liuyap kiam itu semakin gencar dan deras, lama-kelamaan perempuan itu tak kuasa menahan diri, sambil mendingus tertahan tubuhnya roboh terjengkang di mulut lembah. Berbareng dengan robohnya Choa Shokoh, sesosok bayangan manusia melayang datang tepat di hadapan mereka berdua, dan orang itu bukan lain adalah bunga iblis dari neraka. Dengan sepasang biji matanya yang jeli dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan paras muka berubah ia menjerit tertahan. Agaknya ia tidak percaya kalau Ong Bun Kim dan Choa Shokoh telah terkena pedang liuyap kiam, darah segar telah membasahi seluruh tubuh kedua orang itu. Betapa hancurnya perasaan bunga iblis dari neraka setelah menyaksikan kejadian itu, sambil mementak ia menggerakkan jari tangannya untuk menotok jalan darah di tubuh kedua orang itu sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Setelah darah berhenti mengalir, ia baru memepong mereka berdua kabur keluar dari lembah tersebut. Beberapa kali kemudian ia baru berhenti, dibaringkannya kedua orang itu di tanah, kemudian sambil memandang wajah Ong Bun Kim yang pucat pias, air macu jatuh bercucuran membasahi pipinya. Bab 20 walaupun Ong Bun Kim telah berada di tepi jurang kematian, tapi tangannya masih menggenggam kencang-kencang harpa besinya yang dapat memantulkan irama kesedihan dari hatinya. Dengan amat sedih perempuan itu berkata, mungkin aku datang selangkah terlambat, kekasihku, oh haha kekasihku, keluhan tersebut penuh dengan nada kesedihan, membuat siapapun yang mendengar akan ikut melelahkan air matanya. Padahal ketika ia meninggalkan Ong Bun Kim tempoh hari, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sikap. Perhatian atau sayang, padahal rasa cinta gadis itu terhadapnya sudah tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Kini Ong Bun Kim telah terluka, lagi pula ia terkena pedang liuyap kiam yang tersohor karena amat beracun, dalam tiga hari mendatang, jiwanya sudah pasti akan melayang meninggalkan raganya. Kenyataan tersebut, bagaimana mungkin tidak membuat hatinya menjadi sedih dan sakit? Bagaimana mungkin tidak membuat hatinya hancur bagaikan dicabik-cabik? Dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah pil dan dijejalkan ke dalam mulut Ong Bun Kim, kemudian dengan pancaran hawa murni dia mulai menguruti jalan darah di sekujur badan anak muda itu. Tak lama kemudian, Ong Bun Kim pun sadar kembali dari pingsannya, pelan-pelan ia membuka matanya. Pertama-tama ia merasakan tunggungnya sakit sekali seperti disayat-sayat dengan pisau, kesadarannya masih belum pulih kembali seperti sedia kalah, apa yang terpampang di depan matanya hanya bayangan yang masih kabur dan buram. Mulutnya terpentang lebar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun lama, lama sekali, ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan kejadian tersebut, bunga iblis dari neraka merasa amat sedih hingga air matu jatuh bercucuran membasai pipinya, tak tahan lagi ia berteriak, adik Ong, dengan air matu berdarai seperti anak sungai, ia mendekap Ong Bun Kim dalam pelukannya lalu menangis terseduh-seduh. Rupanya Ong Bun Kim dapat mendengar suaranya itu, dengan kepayahan ia bertanya, si isya apakah kawaku adalah bunga iblis dari neraka haaah, ia menjerit tertahan, mengikuti jeritan kaget di luar dugaan tersebut. Akhirnya ia berhasil melihat jelas raut wajah bunga iblis dari neraka itu. Tiba-tiba ia merasa ada dua tetes air matu yang membasai wajahnya dan mengalir ke sisi telinga. Ia merasa berterima kasih sekali atas kedatangan bunga iblis dari neraka menjelang tibanya ajal yang akan mengakhiri hidupnya, ia merasa gadis itu telah memberikan kebahagiaan baginya menjelang kematian yang mengenaskan. Terima kasih atas kedatanganmu, ujarnya dengan suara sedih dan kepayahan. Aku telah datang terlambat bisik gadis itu sedih. Tidak, tiba-tiba ia merasakan semangatnya kembali berkobar, ia merasa seakan-akan cinta kasih telah menciptakan suatu kekuatan yang tak terhingga baginya, membuat ia melupakan sakit yang ada di punggungnya. Setelah berhasil menenangkan hatinya yang bergolak, dia pun bertanya dengan suara lirih, kaukah yang telah menolong aku bukan lantas siapa dia mengikuti arah yang ditunjuk bunga iblis dari neraka, Ong Bun Kim segera menjumpai Chow Asho Kho berada di situ. Melihat ini sekujur tubuhnya kontan gemetar keras, serunya tertahan, oh dia, ya ampun, kenapa bisa dia? Ia sudah terkena pedang liuyap kiam, kata bunga iblis dari neraka lirih. Mana mungkin pada tanya? Mana mungkin seru Ong Bun Kim dengan perasaan bergolak keras? Kau maksudkan mana? Mungkin, dia akan menolongmu. Benar siapakah dia aku? Aku tidak tahu. Yee, dia memang tidak dapat membuktikan siapakah sebenarnya perempuan itu, ibunya atau bukan? Tapi ia dapat menyelamatkan dirinya, hal ini benar-benar di luar dugaan Ong Bun Kim. Suatu pergolakan mendadak mencekam perasaan anak muda itu, teriaknya kemudian, sadarkan dia bunga iblis dari neraka mengangguk, dia mengeluarkan lagi sebutir pil dan dijejalkan ke mulut Choa Shok Oh, kemudian dengan mengerahkan tenaga dalamnya berusaha untuk menyembunyikan luka yang dideritanya. Tapi keadaan Choa Shok Oh sudah terlampau parah, setelah terkena pedang liuyap kiam, dia harus mengerahkan juga tenaga dalamnya untuk membawa Ong Bun Kim melarikan diri, darah yang mengucur keluar sudah kelewat banyak, hawa murni yang dibuang juga. Melampui batas, hak kekatnya ia sudah berada di tepi jurang kematian. Bunga iblis dari neraka telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka itu, akan tetapi Choa Shok Oh belum berhasil juga disadarkan dari pingsannya. Dalam keadaan demikian, bunga iblis dari neraka menghela nafas panjang, katanya, kemungkinan besar ia sudah tiada harapan lagi tidak, bagaimanapun juga dia harus disadarkan kembali, walau hanya sebentar saja, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa bunga iblis dari neraka menyalurkan kembali hawa murninya untuk membantu perempuan itu, kurang lebih satu jam kemudian akhirnya Choa Shok Oh telah sadar kembali dari pingsannya. Pelan-pelan ia menggerakkan ke lopak matanya lalu membuka matanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu. Mengenaskan sekali keadaannya, sambil membuka mulutnya ia berbisik dengan suara terbata-bata, di mana Bun Kim? Bun, Bun Kim ucapan pertama setelah sadar kembali dari pingsannya adalah memanggil nama Ong Bun Kim, dari sini dapat diketahui betapa dalamnya perasaan cinta seorang ibu terhadap anaknya. Sekalipun Ong Bun Kim lebih bodoh, sekarang dia pun dapat membuktikan bahwa siapakah di antara Siow Hwi Un dan Choa Shok Oh yang merupakan ibu kandungnya. Dengan perasaan sedih yang meluap dan rasa menyesal yang berlipat ganda, menyerang hatinya, pemuda itu menangis, air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya. Selama hidup, baru pertama kali ini dia mengakui akan kesalahan sendiri, akibat hasutan serta ulas Siow Hwi Un yang tidak bertanggung jawab, ia telah menghajar ibunya sendiri sewaktu berada di bawah puncak Huha Oh Hong, bahkan hampir saja ia akan membunuhnya. Dengan perasaan yang hancur lebur, pemuda itu menangis semakin menjadi. Bun Kim Oh Oh Bun Kim di mana kau nak? Di mana kau berada Choa Shok Oh masih saja memanggil namanya dengan suara tersendat. Panggilan dari seorang ibu menjelang ajalnya, suatu adegan yang cukup memilukan hati. Bunga iblis dari neraka yang menyaksikan kejadian itu ikut mengujurkan air matanya, ia berteriak, adik Ong, ia sedang memanggil dirimu Ong Bun Kim membuka mulutnya, gemetar keras sekujur badannya, akhirnya ia berteriak memanggil. Ibu sambil berteriak kalap, ia menubruk ke dalam pelukan ibunya dan mendekatnya kencang-kencang, pemandangan itu sungguh mengharukan membuat orang ikut merasakan hatinya menjadi pedih. Karena menerima tuburkan dari Ong Bun Kim tersebut, pedang liuyap kiam yang terbenam di punggung Choa Shok Oh semakin menusuk ke dalam tubuhnya, ia mendesis kesakitan, tapi dengan sekuat tenaga ditahannya rasa sakit yang menyayat itu. Diulurnya tangan yang gemetar dan tak bertenaga itu, lalu dibelainya wajah Ong Bun Kim, seakan-akan sedetik menjelang ajalnya dia ingin mengingat baik-baik raut wajah putranya. Air mata Ong Bun Kim yang sebesar kacang kedelai menetes ke bawah membasai tangan Choa Shok Oh. Nak, kau, kau sedang menangis bisik perempuan itu dengan suara lemah. Ibu panggilan pemuda itu lebih mengibalkan hati orang. Nak, kau, apakah kau telah, telah mengakui diriku sebagai-sebagai ibumu oh ibu? Ampunilah anakmu yang tidak berbakti ini, aku telah menghajarmu, mencari maki dirimu, oh ibu aku. Aku benar-benar seorang anak yang tidak berbakti. Air matu Choa Shok Oh berlinang pula dengan derasnya, sekulum senyuman penuh kedamaian. Senyuman menjelang tibanya seng ajal menghiasi ujung bibirnya. Dengan bersusah payah dan mempergunakan segenap kemampuan yang dimilikinya, Ia berkata, nak, ibu.ibu telah memaafkan semua kesalahanmu. Kau, kau tidak bersalah, kesemuanya itu bukan-bukan kesalahanmu. Ibu-ibu dapat mati, lari, lantaran untuk menolongmu. Aku, aku akan mati dengan hati puas. Selama hidup belum pernah bunga iblis dari neraka menyaksikan adegan perpisahan antara hidup dan mati. Seperti ini, dia tak tahan menyaksikan peristiwa tersebut. Lebih jauh, sambil menutup wajahnya ia menangis terseduh-seduh titik. Nak, ibu, ibu merasa tidak tahan lagi titik. Tiba-tiba Choa Shok Oh berbisik lagi. Tidak, ibu. Kau pasti dapat hidup terus, ibu. Ibu tak akan hidup lebih lama lagi, ibu. Ibu menyayangimu, sayang, sayang hanya sedikit yang dapat ku berikan untukmu, Tidak, oh ibu. Terlalu banyak yang telah kau berikan kepadaku, terlalu banyak titik. Tidak, ibu tidak memberi apa-apa kepadaku, aku, aku pun tidak dapat merawatmu serta mencintaimu tapi-tapi setiap hari aku, aku selalu memikirkan dirimu nak, aku, aku, ibu. Aku tidak menyalahkan kau asal, asal kau tidak menyalahkan diriku, aku-aku pun akan pergi dengan tenang. Suara pembicaraan tersebut makin lama semakin lirih sehingga akhirnya hampir tak kedengaran lagi. Yee, aaa, malaikatel maut telah menggapaikan tangan kepadanya. Selembar nyawanya sudah akan direnggut pergi dari alam semesta yang penuh dengan kejadian apakah yang berhasil didapatkan sepanjang hidupnya? Cinta pertamanya sebagai kuncup bunga yang layu sebelum berkembang, hubungan kasih sayangnya dengan Fang Pak pun hanya melintas bagaikan impian. Meskipun dia kawin dengan Ong Siliat di bawah tekanan ayahnya, tapi cintanya yang sudah tak utuh itu dipersembahkan juga kepadanya, sayang musibah selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Suaminya telah mati, putranya hilang lenyap tak berbekas. Ketika akhirnya ia berhasil menemukan kembali putranya, terjadi lagi peristiwa perebutan anak, yang mana membuatnya penasaran dan lebih menderita. Kalau ditanya apa yang berhasil diperolehnya selama ini, maka hal itu tak lebih hanya pengakuan ibu dari putranya, kecuali itu hampir tiada sesuatu apapun yang berharga diperolehnya. Oh oh ibu, kau harus hidup lebih lanjut, kau harus hidup lebih lanjut, titik. Jarit Ong Bun Kim. Dengan lemah perempuan itu gelengkan kepalanya. Ibu titik ibu tak sanggup lagi, kalau-kalau kau berhasil lolos-lolos dari kematian, jangan-jangan lupa untuk-untuk membalaskan daadam BAA bagi ayahmu, tiba-tiba kepalanya terkulai ke samping. Dan menghembuskan napas penghabisan. Ibu tanda seru bagaikan orang gila Ong Bun Kim menggoncang-goncangkan tubuh Choa-Syo-Oh. Pukulan batin diterimanya ini terlampau berat, menyusul teriakan itu, dia muntah darah segar dan tubuhnya segera terjatuh di samping tubuh ibunya. Peristiwa ini sungguh merupakan suatu tragedi yang memilukan hati setiap orang. Bunga iblis dari neraka yang menyaksikan kejadian itu menjerit keras karena kaget, isak tangisnya seketika berhenti. Untuk sesaat suasana menjadi hening sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Ong Bun Kim adalah seorang yang sudah menderita luka parah, mana sanggup dia terima pukulan batin itu. Dengan cepatnya pemuda itu jatuh tak sadarkan diri. Sambil menahan leluhan air matanya, bunga iblis dari neraka harus mempergunakan segala daya upaya untuk menolong pemuda itu. Akhirnya setelah bersusah payah sekian lama, Ong Bun Kim sadar kembali dari tingsannya. Di, dimanakah ibuku bisiknya seperti orang yang kehilangan ingatan? Dia, dia telah meninggal dunia YAA, dia memang telah mati.YAA, sudah mati, adik Ong, orang yang sudah mati tak akan bangkit kembali. Kau-kau tak usah terlampau sedih hibur bunga iblis dari neraka dengan suara pedih. Benar apa harganya nyawa seorang manusia? Hidup YAA hidup, mati YAA mati.AAI, aku bukankah aku sendiri pun seseorang yang sudah mendekati pada ajalnya? Tidak, kau tidak bakal mati. Aku tahu aku bakal mati. Isi perutku seperti dibakar dengan api, punggungku sakit seperti diiris-iris, dan kesadaranku makin lama makin pudar. Kau, kau tidak akan mati jerit gadis itu seperti orang histeris. Tapi ia mengerti bahwa malaikat kematian sedang menggapai ke arah Ong Bun Kim, dia akan merenggut selembar nyawanya yang berharga itu. Tiba-tiba Ong Bun Kim seperti dapat menyadari akan sesuatu, soal mati hidupnya tidak dipikirkan lagi dalam hatinya, seperti orang bodoh ia bergumam. Ong Bun Kim, baiklah, mati pun tak apa di alam baka aku, aku bakal bertemu dengan ayah yang belum pernah ku jumpa. Ketitik aku pun akan bertemu kembali dengan ibuku, yang baru meninggal, kita, kita sekeluarga bakal berkumpul kembali di alam baka. Tidak jangan kau teruskan ucapanmu, teriak bunga iblis dari neraka cepat-cepat. Ong Bun Kim tertawa sedih. Di alam semesta aku telah memperoleh kasih sayang, apalagi yang hendak ku harapkan, tanpa terasa meleleh juga dua baris air mata. Air mata menjelang saat tibanya ajal. Adik Ong teriak gadis itu. Ia mendekap di atas tubuhnya sambil menangis terseduh-seduh seperti sedang menangisi kematian kekasihnya. Dalam-dalam kehidupan manusia yang penuh kesuraman ini, kau telah memberikan cinta kepadaku. Kau telah memberikan pula kebahagiaan yang singkat kepadaku, aku-aku merasa berterima kasih sekali kepadamu. Kau-kau jangan berbicara lagi ucapan tersebut disertai isak tangis yang mengenaskan, membuat suasana kian bertambah sedih dan gurung mereka saling berpelukan dah menangis. Yaa, dalam sedetik menjelang perpisahan tersebut mereka harus manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, sebab selewatnya itu, menjungkin mereka tak akan berjumpa lagi. Mendadak Bunga iblis dari neraka merasakan tubuh Ong Bun Ki mulai tak bertenaga, kelopak matanya mulai merapat, sedang sepasang tangan yang digunakan untuk memeluknya kini menjadi lemas dan terkulai ke bawah. Adik Ong Titik Seperti orang kalap ia menjerit. Jeritan tersebut ibaratnya jeritan yang muncul dari dasar jiwanya, Ong Bun Kim dapat mendengarnya tapi tak mampu menjawab lagi, dalam keadaan demikian tubuhnya sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Ia mendekap di atas tubuhnya dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, serentetan suara langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan dan menyadarkan kembali bunga iblis dari neraka dari isak tangisnya yang penuh kepedihan. Dengan cepat ia mengalihkan perhatiannya ke arah mana beserasa loya suara itu, tampak sesosok bayangan manusia berbaju abu-abu pelan-pelan berjalan keluar dari balik hutan, dalam sekejap mat mereka telah berdiri saling berhadapan muka. Orang itu bukan lain adalah gadis berbaju abu-abu yang berwajah pucat, berambut panjang dan bermuka murung dan sedih yang pernah dijumpai Ong Bun Kim itu. Ketika itu tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka telah berpisah, kini dikala Ong Bun Kim tak mampu berbicara lagi, kembali ia telah munculkan diri. Bunga iblis dari neraka tertegun. Dari mimik wajah gadis berbaju abu-abu itu suka rasanya untuk menemukan satu pergolakan emosi. Sekalipun ada, itu pun hanya terbatas pada kesedihan dan sikap yang murung. Dalam pada itu, si darah berbaju abu-abu itu telah menatap bunga iblis dari neraka sekejap, kemudian tegurnya, dia adalah ketasimu mula-mula bunga iblis dari neraka tertegun, menyusul kemudian dengan sedih dia manggut-manggut. Nona itu mengernyitkan alis matanya, lalu berkata lagi, aku lihat dia belum mati sekarang belum tapi sudah hampir, tampaknya Nona berbaju abu-abu itu mempunyai perasaan yang sama, pelan-pelan dia mengangguk. Bolehkah aku periksa keadaan tubuhnya serta melihatnya apakah dia masih bisa diselamatkan atau tidak bunga iblis dari neraka segera merasakan semangatnya berkobar kembali, segera dia berseru, baik, silahkan kau periksa kedadanya. Sekarang juga Nona berbaju abu-abu itu maju menghampiri ke depan, lalu berjongkok di sisi tubuh Ong Bun Kim dan mencek halurat nadinya dengan wajah serius, makin lama ia memeriksa denyutan nadinya, paras muka Nona itu berubah makin aneh. Tak terlukiskan rasa cemas bunga iblis dari neraka setelah menyaksikan kejadian itu buru-buru tanyanya, apakah dia masih dapat ditolong Nona berbaju abu-abu itu menghela nafas panjang, aaai susah, kecuali. Kecuali kenapa? Kecuali metu uang kematian, tak seorang manusia pun dapat menyelamatkan selembar jiwanya apa? Metu uang kematian seru bunga iblis dari neraka agak tertahan, rupanya Nona itu merasa sangat kaget. Yee, aa, benar. Harus ada metu uang kematian untuk sesaat lamanya bunga iblis dari neraka berdiri tertegun di situ, hampir saja dia mencurigai bahwa telinganya telah salah mendengar, sebab perkataan tersebut kenyataannya jauh sekali berhubungan dengan urusan yang sebenarnya. Metu uang kematian bukan suatu bahan obat mustajab yang bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit orang, lebih-lebih bukan sebutir kimuan yang bisa menghidupkan kembali orang yang setengah mati, nama mungkin benda tersebut dapat menolong selembar nyawa Onggung Kim. Untuk sesaat lamanya bunga iblis dari neraka hanya bisa berdiri tertegun di situ sambil mengawasi wajah si Nona berbaju abu-abu yang misterius itu dengan termangu-mangu. Aku berbicara sejujurnya demikian si Nona berbaju abu-abu itu menegaskan kembali, kecuali metu uang kematian, tak seorang pun mampu untuk menyelamatkan jiwanya. Kenapa apakah kau tidak tahu bahwa metu uang kematian adalah benda-benda peninggalan dari iblis cantik pembawa maut? Yaa, aku tahu si Ong Mochi atau iblis cantik pembawa maut adalah seorang jagoan aneh dari dunia persilatan yang tersohor. Sekali namanya, ilmu sila yang dimilikinya sangat tinggi, dan metu uang kematian tersebut justru mencantumkan letak di mana ia sedang terkurung sesudah mendengar penjelasan tersebut. Bunga iblis dari neraka baru mengerti apa sebabnya metu uang kematian dapat digunakan untuk menolong selembar jiwa Onggung Kim. Sekalipun demikian, sebuah pertanyaan masih juga memenuhi benaknya, kembali ia berkata, sekalipun ia berhasil mendapatkan metu uang kematian, jiwanya tak mungkin bisa bertahan sekian lama, paling tidak jiwanya cuma dapat bertahan kira-kira satu jam lagi. Aku dapat menolongnya untuk hidup selama sepuluh hari lagi, dalam sepuluh hari itu, keadaannya tak ubahnya seperti seorang manusia biasa, hawa beracun dari pedang liuyap kiam yang bersarang di tubuhnya pun tidak akan kambuh kembali, Tapi ia tak boleh turun tangan melakukan perkelahian ataupun mengerahkan hawa murni yang dimilikinya. Sebab setiap kali ia berkelahi maka kemungkinan besar nyawanya yang tinggal sepuluh hari itu akan berkurang menjadi hanya delapan hari atau bahkan cuma lima hari. Dari belaka perkataan itu cukup mengdutarkan sukma bunga iblis dari neraka, timbul sebercak sinar harapan dari dalam hatinya, Sebab bagaimanapun jua waktu yang tersedia selama sepuluh hari tentu jauh lebih besar daripada waktu yang cuma satu jam, Siapa tahu dalam sepuluh hari yang tersedia, ia sudah akan berhasil mendapatkan metu uang kematian tersebut. Kalau begitu, tolonglah selembar jiwanya pinta bunga iblis dari neraka setelah termenung sejenak. Paras mukasi nona berbaju abu-abu itu masih tetap tawar tanpa emosi, di antara berkelebatnya jari-jari tangan, Secara beruntun dia menotok beberapa buah jalan darah penting di sekujur badan Ong Bun Kim, Setelah itu dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari sakunya dan dituangkan ke mulut Ong Bun Kim. Begitu hawa racun yang bersarang dalam tubuh Ong Bun Kim telah ditutup oleh nona berbaju abu-abu tadi, Dia lantas menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh anak muda itu guna menyembuhkan luka yang dinuritanya, Pelan-pelan paras muka Ong Bun Kim pulih kembali menjadi segar dan bersemu merah. Sekali lagi nona berbaju abu-abu itu menatap sekejap wajah Ong Bun Kim dengan sepasang biji matanya yang sayu dan penuh kemurungan itu, Kemudian dibukanya bungkusan berisi obat itu dan dituangkan ke mulut si anak muda itu. Selanjutnya kepada bunga iblis dari neraka dia berkata, Kini luka dalamnya telah sembuh kembali, sedang hanya racunnya telah kubendung untuk sementara waktu, Bila sepuluh hari sudah lewat maka sekujur tubuhnya akan menghitam dan jiwanya akan melayang meninggalkan raganya, Aku tahu. Bab dua puluh satu apabila kau tidak menginginkan kematiannya, Maka dalam sepuluh hari ini metu uang kematian harus berhasil kau temukan, Kalau tidak tak seorang manusia pun dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup menyelamatkan selembar jiwanya, Kata nona berbaju abu-abu itu lagi. Aku pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan metu uang kematian. Jangan ingat baik-baik pesanku, jangan mengijankan dirinya untuk turun tangan, Sebab satu kali dia berkelahi maka akibatnya harapan untuk hidup akan semakin tipis, Aku percaya kau dapat memahami perkataanku. Nah, aku akan pergi dulu dengan penuh perasaan berterima kasih bunga iblis dari neraka memandang sekejap ke arahnya, Tiba-tiba ia menegur, Kenapa kau bersedia menolong jiwanya aku dengan perasaan tak menentu dan sinar matu yang bertambah sayu dia tertawa, Sekulung senyuman yang makin menterakan rasa sedih di atas wajahnya, Dengan sedih ia berkata, Aku sendiri pun tidak tahu, Mungkin saja dalam penghidupan manusia yang serba menyedihkan ini, Aku dan dia mempunyai nasib yang sama menderitanya, Aku dapat merasakan bahwa wajahmu amat sayu, dan murung, Nona berbaju abu-abu itu tertawa getir, Apakah kau sendiri tidak demikian? Hanya saja kau berbeda dengan aku, Kau dapat menyembunyikan semua kesedihan dan kemurunganmu di dalam hati, Agar senyuman menutupi dan menyembunyikan kemurungan serta kesedihanmu itu, Tahukah kau manusia macam apakah aku ini? Ya, aku tahu, Tiba-tiba di atas wajah si bunga iblis dari neraka yang cantik terlintas rasa sedih yang amat tebal, Air mati segera jatuh bercucuran membasai pipinya, Ucapanmu memang benar, Aku paksakan senyuman untuk selalu menghiasi bibirku, Aku ingin membuang untuk sementara waktu kesedihan serta imurungan yang menguasai perasaanku, Sekali lagi si Nona berbaju abu-abu itu tertawa getir, Kau telah mencintainya dia bertanya, Setelah menghela nafas ringan, Kembali ia melanjutkan, Dia adalah seorang lelaki yang sudah terbiasa menerima semua kenyataan yang pahit dan penuh kegetiran, Kau memang harus memberikan cintamu kepadanya, Sebab dia membutuhkan itu, Semoga saja aku dapat mencintainya bisik bunga iblis dari neraka sambil tertawa getir, Semoga kalian dapat saling cinta mencintai, Nah aku hendak pergi lebih dulu, Nona berbaju abu-abu itu segera bangkit berdiri, Kemudian dengan membawa tubuhnya yang lesu dan sayu dia berlalu dari situ dan lenyap di balik pepohonan, Memandang bayangan punggung si Nona berbaju abu-abu yang pergi menjauh, Bunga iblis dari neraka menghela nafas panjang, Tiba-tiba ia menemukan bahwa gadis itu terlampau mengenaskan, Seakan-akan nasibnya memang sudah ditakdirkan demikian, Ia menghela nafas sedih, Lalu bisiknya, Terlalu banyak perempuan yang tidak beruntung hidup di dunia ini, Seperti juga dia, Belum habis gumaman tersebut ketika Ong Bun Kim sadar kembali dari pingsannya, Pelan-pelan ia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, Akhirnya sorot metu yang penuh diliputi perasaan heran dan penuh tanda tanya itu berhenti di atas wajah bunga iblis dari neraka, Aku-aku masih hidup bisiknya, Dengan sedih bunga iblis dari neraka mengangguk, Yee-aa, kau masih hidup? Tampaknya Ong Bun Kim merasa bahwa hal ini tak mungkin terjadi, Ia merasa sukmanya seakan-akan telah terlepas meninggalkan tubuh kasarnya, Mana mungkin dia masih hidup? Hal ini tak akan mungkin bisa terjadi, Dia bangkit dan duduk di atas tanah, Tapi kenyataan telah terbentang di depan mata, Kenyataan membuktikan bahwa dia masih hidup, Hidup secara sungguh-sungguh di dunia ini, Siapa yang telah menyelamatkan jiwaku? Akhirnya pemuda itu bertanya lagi setelah tertegun sekian lama, Seorang perempuan berbaju abu-abu, Bunga iblis dari neraka pun menuturkan kembali pengalamannya ketika muncul seorang nona berbaju abu-abu dan turun tangan menyelamatkan selembar jiwa si anak muda itu, Akhirnya ia menambahkan, Seandainya dia tidak datang tepat pada waktunya, Mungkinkah benar-benar sudah mati? Onggun, Kim sudah pernah berjumpa dengan nona berbaju abu-abu itu, Tapi dia tak menyangka kalau ia bakal menyelamatkan jiwanya, Dalam detik itu bayangan tubuh si nona berbaju abu-abu yang sayu dan diliputi kesedihan itu melintas kembali dalam benaknya, Sesaat kemudian sambil tertawa getir dia berkata, A-a-a-ai sungguh tidak kusangka kalau menyelamatkan jiwaku. Sekalipun demikian, kau hanya ia telah mempunyai kesempatan hidup selama sepuluh hari. Sepuluh hari sekujur badan Onggun Kim segera bergetar keras, Ditatapnya sekejap wajah bunga iblis dari neraka dengan perasaan tercekat, Lalu serunya kembali, jadi, jadi aku masih bisa hidup sepuluh hari saja yaa, Cuma sepuluh hari, apa bedanya hidup sepuluh hari dengan mati tidak? Tentu saja besar bedanya, paling tidak kau masih mempunyai harapan untuk hidup, Harapan apa asal metu uang kematian berhasil ditemukan, Kau pasti akan selamat yaa, kecuali metu uang kematian bisa didapatkan, Maksudmu metu uang kematian dapat menyelamatkan jiwaku benar jawab bunga iblis dari neraka, Sebab metu uang kematian menunjukkan di mana iblis cantik pembawa maut disekap, Kecuali iblis cantik pembawa maut. Dalam dunia persilatan dewasa ini tiada orang kedua lagi yang bisa menolong jiwamu. Tapi, tapi, tidakkah hal ini terlalu sukar, sekalipun terlalu sukar untuk didapatkan, Toh jauh lebih baik demikian sebab bagaimanapun jua harapan masih tetap ada benar, Manusia memang bisa hidup karena mempunyai harapan, Ada harapan memang jauh lebih baik daripada sama sekali tiada harapan, Oleh karena itulah aku pasti akan berusaha untuk mendapatkan metu uang kematian bagimu, Ong Bun Kim tertawa getir, Budi kebaikan yang kau lepaskan kepada aku, Entah dengan care apa aku Ong Bun Kim akan membalasnya, A-A-A-I, jangan membicarakan soal membalas budi bukan pembalasan yang kuharapkan dari apa yang kulakukan selama ini bagimu, Sekarang, bersediakah kau memberitahukan kepadaku siapa namamu tentu saja bersedia, Aku bernama Tan Hang Hang, Enci Tan, Aku, ketika sinar matanya menyapu sekejap jenazah Choa-Syoa yang tergeletak di atas tanah, Mendadak sekujur badannya gemetar keras, Rasa sedih kembali muncul dalam hatinya dan mencekam seluruh perasaannya, Tanpa disadari titik air metu jatuh berlinang membasai pipinya, Bunga iblis dari neraka yang menyaksikan kejadian tersebut tentu saja mengetahui bagaimanakah perasaan Ong Bun Kim ketika itu, Segera hiburnya dengan lembut, Adik Ong, kau tak usah bersedih hati yang kelewat sangat aku benar-benar berbuat salah kepadanya, Aku telah melakukan suatu tindakan yang keliru kepadanya, Aku yakin dia pasti akan memaafkan kesalahanmu itu, Mari kita kubur jenazahnya melotot sebesar gundu sepasang biji mata Ong Bun Kim, Sambil menggigip bibir menahan rasa dendam serunya, Si Ong Hwi Un akan ku cari dan ku cincang tubuhnya menjadi berkeping-keping, Dialah penyebab terjadinya peristiwa berdarah ini, Ia berperan terlalu mirip dengan keadaan sesungguhnya, Perempuan berhati bisa, perempuan berhati ular berkepala manusia, Bila aku tak bisa mencincang tubuhnya menjadi kepingan-kepingan kecil, Aku bersumpah tak akan menjadi manusia, Berbicara sampai di situ, Hawa napsu membunuh yang tebal dan mengerikan segera menyelimuti seluruh wajahnya, Begitu seram milik wajahnya ketika itu membuat siapapun yang menyaksikan ikut merasakan bergidik, Jangan, jangan kau lakukan perbuatan itu pinta bunga iblis dari neraka dengan nada setengah merengek, Kau tak boleh mengerahkan tenaga lagi untuk berkelahi, Kenapa sebab bila kau sampai bertenaga apalagi berkelahi dengan orang, Maka nyawamu hanya akan bertahan selama lima hari saja mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kim segera tertawa dingin, tiada hentinya, He 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 bu eh, lima hari pun sudah lebih dari cukup bagiku, Asal siauhwi undapat, Ku bunuh sampai mampus, Sekalipun detik itu juga aku mampus, Aku pun akan mampus dengan hati yang lega bunga iblis dari neraka menghela nafas panjang, A-a-a-a-i, Dengan care apa kau hendak membinasakan dirinya ia bertanya, Aku hendak membunuhnya dikala ia sedang tidak menaruh perhatian kepadaku, Aku tak dapat melarang keinginanmu, Terserahlah apa yang ingin kau lakukan, Sekarang lebih baik kita kubur dulu jenazah ibumu, Ong Bun Kim mengangguk dengan sedih, Maka kedua orang itu pun segera turun tangan untuk mengebumikan Coa Shokoh, Perempuan yang malang itu ke dalam tanah. Nasib yang buruk dan kejam telah mendatangkan kepedihan kekecewaan sepanjang hidupnya, Sekarang semuanya telah berakhir, Semuanya telah lenyap mengikuti lenyapnya badan tertimbun tanah liat. Berdiri termangu di depan kuburannya yang baru, Tanpa sadar Ong Bun Kim mengucurkan titik air mat menyesal, Diam-diam ia berjanji dalam hatinya, Oha ibu, Selama aku tidak mati, Aku pasti akan membalaskan dendam bagi sakit hatimu, Beristirahatlah dengan tenang, Lama, lama sekali ia berdiri termangu sebelum akhirnya berlalu dengan berat hati meninggalkan tempat itu. Ong Bun Kim dan bunga iblis dari neraka pelan-pelan berjalan menembusi jalan setapak, Wajah mereka diliputi oleh kemurungan, kesedihan dan kesayuan yang mengenaskan. Mereka berdua sama-sama tercekam dalam jalan pemikirannya sendiri-sendiri, Masing-masing terbuai dalam kenangan dan persoalan yang berbeda, Tapi ada satu kesamaan mereka, Yakni kedua-duanya berada dalam keadaan melamun. Apa yang dipikirkan Oh Bun Kim ketika itu tidak lain adalah soal membalas dendam, Bagaimana caranya membunuh Siow Hwi Un, Perempuan licik dan keji yang telah mengoyak-ngoyakan kehidupannya. Sedang bunga iblis dari neraka terbuai dalam pemikiran bagaimana caranya mendapatkan matu uang kematian. Tanpa matu uang kematian, Tak mungkin Oh Bun Kim bisa hidup lebih jauh. Tapi, di antara enam biji matu uang kematian, Dua biji di antaranya berada di tangan Kui Jin Suseng, Sedang empat biji yang lain berada di Hiat Heolong Chu, Dimanakah kedua orang itu berada sekarang? Ia harus mendapatkan kembali semua matu uang kematian dalam jangka waktu seluluh hari, Hal ini sungguh merupakan suatu pekerjaan yang sulit dan tidak gampang dilaksanakan. Berpikir sampai di situ, tanpa sadar bunga iblis dari neraka bertanya, Sekarang kau hendak pergi kemana? Pergi ke lembah Sin Likot dan mencari kokcunya Siow Hwi Un untuk membuat perhitungan, Belum habis perkataan itu berkumandang, Mendadak terdengar suara tertawa dingin yang menggidikan hati berkumandang memecahkan kesunyian. He eh, he eh, he eh, Ong Bun Kim kau anggap dendam sakit hatimu bisa kau tuntut balas? Paras muka Ong Bun Kim dan bunga iblis dari neraka sama-sama berubah hebat, Serem tak mereka memutar tubuhnya ke arah mana berasalnya suara ejekan tadi. Tapi begitu mengetahui siapa yang berdiri di hadapannya, Sekujur badan Ong Bun Kim segera gemetar keras, Serunya tertahan, Ah 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 ah, kau benar, Akulah Siow Hwi Un dalam saat dan keadaan seperti ini ternyata Siow Hwi Un bisa munculkan diri di tempat tersebut. Kejadian ini sungguh berada di luar dugaan Ong Bun Kim, Hawa nafsu membunuh yang tebal seketika itu juga menyelimuti seluruh wajahnya. Adik Ong, Diakkah musuh besar ibumu bisik bunga iblis dari neraka dengan lirih? Benar, aku hendak membinasakan perempuan bangsat ini Siow Hwi Un tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 Ong Bun Kim, Aku tidak menyangka kau masih belum mampus di ujung pedang liuyap kiam tersebut, Dengan kalap Ong Bun Kim tertawa seram. Ha ah ah, ha ah, ha ah, Siow Hwi Un, kau perempuan yang berhati keji seperti racun ular, Bukan ayahku saja yang telah kau celakai, Aku pun hendak kau bunuh. Bila aku tidak bisa mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping, Aku bersumpah tak akan menjadi manusia, Sekarang aku memang hendak mencarimu. HMM, kau anggap hanya dirimu yang mencariku? Ketahuilah aku pun sedang mencarimu. Bagus sekali, aku tidak mengira kalau kau telah menggunakan siasat yang begitu tak tahu malu dan rendah derajatnya, Kau babi perempuan biadab, Siow Hwi Un tertawa seram, Selangkah demi selangkah dia mendekati Ong Bun Kim lalu tegurnya lagi, Sekarang gurumu berada di mana mau apa kau aku sedang mencarinya hu'uh. Kau perempuan macam babi biadab masih belum berhak untuk mengetahui hal itu, Ong Bun Kim, ketahuilah kau, selama ini aku selalu mengikuti kemana kau pergi, Tujuanku tak lain adalah ingin membunuhmu setelah kau mengerti duduk perkara yang sesungguhnya, Jadi kau telah mengakui bahwa kau bukan ibuku mentah Ong Bun Kim dengan gramnya. Benar, jawab Siow Hwi Un dingin, Aku memang bukan ibumu, Ibu kandungmu Choa Syok Oh telah mampus di ujung pedang Li Uyap Kiam lantaran untuk melindungi kau Tanda seru jadi kau pun telah mengaku bahwa kau juga yang telah mencelakai ayahku Tanda tanya benar mengapa kau harus membinasakan ayahku? Hayo jawab teriak Ong Bun Kim sangat marah. Kau tak usah tahu tentang urusan ini. Kalau begitu kau mengaku-ngaku sebagai ibuku selama ini tak lain karena ingin mendapatkan sebuah benda dari tubuhku Tepat sekali ucapanmu selapis hawa pembunuhan yang tebal dan mengerikan Segera menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim, Sakling besarnya luapan emosi yang mencekam anak muda itu, Membuat sekujur badannya gemetar keras. Harpa besi yang tergantung pada punggungnya segera dilepaskan, Kemudian bertanya, Siaw Hwi Un, aku hendak menjagal tubuhmu hee, 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 Aku pun hendak melenyapkan nyawa anjingmu dari muka bumi EJ Siaw Hwi Un sambil tertawa dingin Ong Bun Kim tertawa seram, tubuhnya seperti macan terluka langsung menerjang ke arah Siaw Hwi Un Titik Paras muka bunga iblis dari neraka berubah hebat Bentaknya, adik Ong, jangan turun tangan sendiri Biar aku yang membinasakan bangsat itu Secepat anak panah yang terlepas dari busurnya bunga iblis dari neraka melompat ke depan dan menghadang di hadapan Ong Bun Kim Menyingkir kau bentak Ong Bun Kim tiba-tiba Paras muka bunga iblis dari neraka berubah hebat Bisiknya dengan suara gemetar Kau aku hendak turun tangan sendiri untuk membunuh perempuan terkutuk itu Tapi kau, tak usah banyak bicara lagi Aku sudah tidak tahan Aku harus mencincang tubuhnya sekarang juga Dalam pada itu Siaw Hwi Un telah meloloskan Sebilah kutungan pedang yang panjangnya Dua depah dari punggungnya Lalu dengan wajah diliputi Napsa membunuh ia berseru Tak seorang pun di antara kalian yang dapat kabur dari cengkeramanku Setelah berhenti sebentar, kembali ujarnya Ong Bun Kim sebetulnya aku tidak ingin membunuh kau Tapi sekarang, mau tak mau pembunuhan ini harus kulaksanakan Karena aku telah berhasil membongkar kedok kelicikanmu Eje, Ong Bun Kim sinis Benar kau memang seorang perempuan yang benar-benar amat jahat dan kejam Bukan ayahku saja telah kau bunuh Kau pun hendak membuat aku jadi gila Kau hendak suruh aku membunuh ibu kandungku sendiri Kau perempuan biadab Apa salahku? Itu toh merupakan rencana bagus yang telah ku susun dengan cermat Cuma rencanaku itu kini sudah kau ketahui Kenapa kau Ong Bun Kim tak dapat mengendalikan perasaannya lagi Ia segera membentak nyaring Enci Tan, minggirlah kau Hendak ku jaga perempuan biadab yang tak tahu malu ini di tengah bentakan nyaring Secepat kilat Ong Bun Kim menerjang ke arah tubuh Siaw Hwi Un Harpa besinya Diayunkan ke muka dan diiringi deruan angin tajam ia melepaskan sebuah serangan maut Di dalam melancarkan serangan mautnya itu Ong Bun Kim telah seratakan juga segenap tenaga dalam yang dimilikinya Bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut Siaw Hwi Un mengejek dingin, tangannya lantas digetarkan dan kutungan pedangnya disertai kilatan cahaya tajam melepaskan pula sebuah serangan yang tak kalah dasyatnya ketubuh lawan Bayangan manusia berkelebat lewat, tubuh Ong Bun Kim segera terdesak renundur selangkah Dari bentrokan yang berlangsung dalam satu gebrakan ini, segera dapat diketahui siapakah di antara kedua orang itu yang lebih tangguh Berbicara dari kemampuan ilmu silat yang dimiliki Ong Bun Kim, tampaknya ia masih selisih jauh bila dibandingkan dengan Siaw Hwi Un Memang, tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim bukan tandingan Siaw Hwi Un, lagi pula tanpa keyakinan yang masak mana berani Siaw Hwi Un mendatangi tempat itu seorang diri Bunga iblis dari neraka yang mengikuti jalannya pertarungan itu segera berubah paras mukanya, ia tahu betapa gawatnya keadaan Ong Bun Kim ketika itu Jangankan untuk membalas dendam, bisa jadi selembar nyawa pun bakal ikut kabur Bab 22 Paras muka Ong Bun Kim ikut pula berubah hebat, ia membentak nyaring, serangannya makin dipercepat dan sekali lagi ia menubruk ke arah Siaw Hwi Un sambil melepaskan dua buah serangan Siaw Hwi Un sendiri pun tak mau unjukkan kelemahan sendiri, napsu membunuhnya telah timbul dari dasar hatinya Sambil mementak keras, pedang kutungnya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai yang maha dasyat Dalam waktu singkat, kedua orang itu masing-masing telah melancarkan lima buah serangan berantai Bunga iblis dari neraka hanya berdiri di sisi gelanggang sambil bersiap sedia melepaskan serangan maut, mendadak perasaannya bergetar keras Ia saksikan ilmu silat yang dipergunakan Siaw Hwi Un terdapat banyak bagian yang agak mirip dengan kepandaian silat milik Ong Bun Kim Hanya saja perubahan jurus serangan yang dipakai Siaw Hwi Un jauh lebih sakti daripada jurus serangan milik Ong Bun Kim Dan lagi dalam soal tenaga dalam pun ia jauh lebih tinggi daripada si anak muda itu Bunga iblis dari neraka menjadi tidak habis mengerti, dia tak tahu kenapa kepandaian silat mereka berdua begitu mirip antara satu dengan lainnya